Jokowi suka bermain game Class of Clans. Media daring gencar memberitakan hal ini akhir Januari lalu. Berita ini bersumber dari foto yang sebelumnya viral di media sosial dan persis. Inilah masalahnya. Media-media tersebut membuat foto itu tanpa verifikasi sama sekali. Belakangan muncul artikel blog yang menyatakan bahwa foto tersebut adalah hasil rekayasa. Bahwa sebenarnya dalam foto itu, Jokowi sedang membuka forum Kaskus pada tahun 2012. Ini bukan pertama kalinya media daring membuat berita ngawur. Kita juga sering menemukan judul-judul berita yang bombastis, membesar-besarkan masalah, aneh-aneh, atau menarik sentimen kalangan tertentu. Seringkali judul-judul ini memiliki makna yang berbeda dari isi berita, atau bahkan tidak punya hubungan sama sekali. Logika bisnis media daring punya andir dalam masalah ini. Iklan adalah sumber utama penghasilan media. Besarnya pendapatan iklan ditentukan oleh besar kecelek kunjungan atau traffic. Kunjungan dihitung berdasarkan berapa banyak klik yang diberikan oleh pengunjung. Ini artinya, semakin banyak kita memberikan klik pada tautan media, semakin besar pula media tersebut mendapatkan iklan. Untuk menjaring klik sebanyak-banyaknya, berita sensasional pun jadi andalan. Sumber yang dipakai sering bermasalah. Setidaknya, ada tiga jenis sumber yang sering dipakai media untuk menciptakan sensasi. Seperti kasus Jokowi tadi, media daring sering mengambil apa yang sedang populer di media sosial dan menjadikannya sebagai berita. Lihat saja berita tentang penjual pecel cantik, ojek online dan pangkalan, atau kewisangan orang jomblo. Tidak ada verifikasi, tidak ada data, tidak ada konteks. Seringkali, beritanya pun tidak berguna. Selain itu, kita kerap menemukan berita tak punya sumber yang jelas. Media daring sering terburu-buru mengunggah rumor yang belum diverifikasi. Wajar saja, berita seperti itu umumnya kontroversial, sehingga memancing banyak kunjungan pembaca. Tapi kita patut curiga, jangan-jangan rumor yang diberitakan justru berasal dari media itu sendiri. Kita juga sering mendapati komentar-komentar artis tentang berbagai isu sosial. Artis-artis ini biasanya tidak punya latar pengetahuan atau pengalaman dalam isu tersebut. Akibatnya, komentar mereka pun hanya seputar hal-hal permukaan yang normatif, tidak memberi informasi baru. Mereka menjadi berita hanya karena satu hal, mereka terkenal. Akan lebih bagus lagi kalau sang artis memberi pernyataan kontroversial atas kasus yang juga kontroversial. Klop sudah. Selain menggunakan sumber yang bermasalah, perjuangan meraih klik ini juga dilakukan dengan memecah-mecah berita. Strategi ini punya dua teknik. Pertama, dengan memuat berita dalam beberapa halaman. Teknik ini memaksa pembaca memberi klik berkali-kali untuk membaca satu berita. Kedua, memecah informasi dalam berbagai berita. Teknik ini biasanya dilakukan dengan hanya memuat pernyataan satu narasumber yang mewakili satu aspek dalam sebuah peristiwa. Cover both sides dan verifikasi dilakukan bukan dalam satu berita, melainkan dalam berita yang terpisah-pisah. Selain itu, media daring juga seringkali menggandakan berita. Mereka menerbitkan berita lama dengan judul dan gambar baru dengan tambahan informasi yang hanya secuil. Dengan cara ini, pembaca disubuhi informasi yang tidak utuh. Pembaca harus membaca banyak berita dan memberi banyak klik untuk mengetahui duduk masalah yang sebenarnya. Selain berburuk klik, beberapa media daring punya ide yang lebih cemeran lagi. Kenapa tidak sekalian memuat berita yang ternyata iklan? Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang banal, seperti menyisipkan produk tertentu dalam berita. Seringkali, iklan terselubung itu juga berasal dari perusahaan yang juga dimiliki oleh pemilik situs berita tersebut. Kita mengenalnya sebagai promosi silat. Tentu sah-sah saja jika sebuah perusahaan media ingin mendapatkan uang. Kerja jurnalisme memang butuh biaya. Namun, seringkali media hanya mencari uang dan mengacuhkan prinsip dasar jurnalisme. Masalah ini penting dan patut jadi sorotan orang banyak. Tapi media tidak pernah membicarakannya. Terima kasih telah menonton!